Halo teman-teman pecinta catur, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini Admin Tarigan Catur akan mengulasnya salah satu pertandingan dari babak 5 Norway Chess 2022. Yaitu pertarungan antara Grandmaster Magnus Carlsen menghadapi Grandmaster Temor Rajabov. Bagaimana kira-kira jalannya permainan? Langsung saja kita simak ya. Di sini Grandmaster Magnus Carlsen yang menggunakan catur buah putih memulai permainan dengan pion D4 dan dijawab kuda F6 oleh Grandmaster Temor Rajabov. Membentuk pembukaan pertahanan Hindia. Pion C4 dan Pion E6. Kuda F3. Di sini Grandmaster Magnus Carlsen mengarahkan permainan ke dalam variasi anti-Hindia Nimzu tetap di dalam pembukaan pertahanan Hindia. Pion D5 mengajak pertukaran pion namun tidak digubris oleh putih. Putih lebih memilih langkah pion ke petak G3 sebagai persiapan Vinceto Gajah. Gajah E7, Gajah G2. Rokade pendek oleh hitam sama juga oleh putih dengan rokade pendek. Pion pukul pion di petak C4 dan menteri C2. Pion B5 dan pion A4. Gajah B7, pion pukul pion di petak B5 dan pion A6. Pion pukul pion di petak A6 dan kuda pukul pion di petak A6. Menteri pukul pion di petak C4 dan gajah ancam menteri. Menteri mundur ke C3 dan pion C5. Gajah F4 dan kuda ancam menteri. Menteri mundur ke petak C1, pion pukul pion di petak D4, kuda pukul pion di petak D4, dan kuda C5. Di sini tujuan hitam mengajak pertukaran gajah yang diterima oleh putih ya. Gajah pukul gajah di petak D5, menteri pukul gajah di petak D5, dan gajah E3 bertujuan untuk melindungi kuda putih. Menteri B7, kuda D2, benteng C8 mengancam menteri putih secara tidak langsung, maka dari itu menteri putih dipindahkan ke petak B1. Kuda B4 dan kuda F3, menteri B5 mengancam pion putih dan benteng E1, benteng D8 dan raja F1, pion H6, benteng C1, gajah F8, dan kuda E4. Di sini putih mengajak pertukaran kuda, tapi hitam tampaknya belum mau. Hitam lebih memilih langkah kuda pindah ke petak B3, mengancam kedua benteng putih. Namun ini bukan masalah bagi putih, karena putih punya jawabannya dengan benteng pukul benteng di petak C8, benteng pukul benteng di petak C8, dan di sini putih mengambil tempo ancam menteri hitam terlebih dahulu ya, dengan kuda pindah ke petak C3. Setelah menteri hitam mundur ke B7, maka benteng putih bergerak ke petak A4. Kuda D5, kuda pukul kuda di petak D5, menteri pukul kuda di petak D5, dan raja G2, menteri C6, dan benteng A7, pion G5, dan menteri D3 ancam kuda hitam. Kuda mundur ke petak C5, sekaligus ancam menteri putih, dan menteri C4, menteri B6, dan menteri A2, menteri C6, dan pion ancam kuda. Kuda mundur ke petak D7, yang merupakan langkah blunder dari Grandmaster Temu Rajabov, yang membuat Grandmaster Magnus Carlsen hampir pasti menang ya. Di dalam permainan ini, karena secara posisi, Grandmaster Magnus Carlsen unggul plus 4,8, cukup besar untuk permainan sekelas Grandmaster ya. Maka disini, putih bisa menjawab dengan pion ke petak B5, pion ini beracun. Jika menteri hitam memukulnya, maka cukup dengan kuda ke petak D4 saja, maka kuda hitam akan hilang. Karena disini menteri hitam harus pindah, misalkan pindah kemana? Pindah ke, susah juga ya, mungkin pindah ke sini mungkin. Pindah ke petak D5, maka tinggal langkah simple, benteng pukul kuda di petak D7, dan putih sudah unggul perwira. Maka dari itu, pion ini sangat beracun, dan tak boleh dimakan. Maka dari itu, menteri pindah ke petak D6, dan setelah putih melakukan langkah menteri ke petak A6, tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Temur Rajabov memutuskan untuk menyerah. Karena disini akan lebih baik bagi hitam jika menteri pukul menteri dan pion pukul menteri. Misalkan kuda pindah ke petak F6, kita lihat disini, putih punya pion bebas di petak A6 yang sangat sulit untuk dijaga ya dari promosi untuk menjadi menteri. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya, tetap di Tarigan Catur Channel. Terima kasih telah menonton!